Intro Issue ini tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah selesai Selagi tidak ada keputusan daripada mahkamah Namun, mahkamah telah menetapkan Pemfailan dikemukakan sebelum 13 Februari 2023 Apakah yang saya katakan ini? Ah, saya pun tidak tahu Oke, baiklah Seperti mana yang telah Anda tahu Dan semua telah tahu dan nyata dan rasmi Bahwa Anwar telah memfailkan satu kes saman fitnah Terhadap Menteri Kedah Muhammad Sanusi Berkaitan dengan jelajah ucapannya, ceramanya pada pilihan raya tambun Issue ini sangat mengemparkan Berdasarkan penyataan tuntutan Anwar mendakwat pada 13 November lalu Muhammad Sanusi telah memberi ucapan pilihan raya pada cerama Sebagai menyokong calon PN bagi parlimen tambun Datu Sri Ahmad Faizal Azumu dengan ratusan pengunjung menghadir cerama itu Dalam dakwaan Anwar, ucapan dalam cerama itu telah diterbitkan Atau menyebabkan penerbitan semula dan disiarkan secara siaran langsung di aplikasi Facebook Di bawah nama Faizal Azumu Setakat tarik pemfailan saman Akan dikemukakan pada 13 Februari ini Oke baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar dan yang terhamat pada hari ini Mohon kiranya yang baru saja melihat channel ini Jangan lupa Bantu saya tolong tekan butang subscribe Dan bantu juga sharekan video ini Untuk rakan dan keluarga anda agar mereka tahu perkembangan terkena Ini sesuai masa yang akan saya kongsikan dalam channel ini setiap hari untuk anda semua Oke, disini saya akan membacakan serba sedikit Berkaitan dengan kesaman Anwar Yang difailkan baru-baru ini Oke Isu ini, info ini saya dapat dari Pak Arjinda Deli Ianya berkata Sanusi menggesahkan langkah membalas penyataan kes fitnah Yang dibuat di Mahkamah Tinggi Alor serta sebaik sahaja Menerima perintah mahkamah daripada Perdana Menteri Untuk rekod, Sanusi diarah menfailkan pembelaan terhadap kesaman berhubung Cepaan pada kempen cerama jelajah PNB Stambun Pada 13 November tahun lalu Katanya, semalam perintah mahkamah dipanggil naritif untuk mengekalkan momentum Anwar Bila dia saman lepas, itu dia suruh orang jawab Jadi, dia nak kekalkan momentumnya Haa, apakah yang dimaksudkannya? Sebenarnya bukan macam begitu, katanya Sanusi Bila dia fail, mahkamah sudah maklum Kita terus jawab Katanya Sanusi Mohamad Sanusi yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN Kedah Bagaimanapun, enggan mengulas lanjut tentang perkembangan kes berkenaan Sebaliknya, menyerahkan kepada mahkamah Pada Desember tahun lalu Anwar yang juga ahli parlimen Stambun Dilapor mempailkan saman terhadap Mohamad Sanusi Berhubung ucapan berbau fitnah dalam satu kempen cerama jelajah PM Bistambun Pada 13 November lalu Anwar yang juga Plentif mempailkan saman itu Di mahkamah tinggi Alor Setah Kedah dengan menamakan Mohamad Sanusi Sebagai Defender Tunggal Berdasarkan penyataan tuntutan Anwar mendakwa pada 13 November lalu Mohamad Sanusi telah memberi ucapan Pilihan raya pada cerama itu Sebagai menyokong Calon PN bagi Parlimen Stambun Datu Sri Ahmad Faizal Azumu Dengan ratusan pengunjung menghadiri cerama tersebut Dakwanya juga Anwar Ibrahim Ucapan dalam cerama itu telah diterbitkan Atau menyebabkan penerbitan semula Dan disiarkan secara siaran langsung Di aplikasi Facebook Di bawah nama Faizal Azumu Yang mendapat tontonan melebihi 88 ribu kali 531 reaksi 58 kali perkongsian Dan 384 komen Setakat tarik Pemfailan saman Di kemukakan Semalam Mahkamah tinggi Alor Setah Mengarahkan Menteri Besar Untuk memfailkan Penyataan Pembelaan dalam kes saman Itu selewat-lewatnya 13 Februari 2023 ini Nah Isu ini sangat-sangat Menggemparkan Dan masih panas Padahal sampai hari ini Dimana Sanusi di dakwa Menfitnah Membuat satu ucapan Fitnah Berbawa fitnah Terhadap Perdana Menteri Sepuluh Indonesia kita Yaitu Anwar Ibrahim Nah Jadi Pastikan Anda Follow dan Ikut Channel ini Untuk perkembangan terkini Oke Baiklah Bagi yang harus Jangan lupa Bantu saya tolong tekan Butang subscribe Dan Bantu juga Kongsikan video ini Agar Rakan dan keluarga Anda Pertahu Isu terkini Isu-isu semasa Yang akan saya kongsikan Dalam channel ini Se depan Untuk Anda semua Setakat itu saja Info ringkas Dari saya pada hari ini Salam jumpa Dan salam kenal Bye-bye Isu ini sangat Mengumparkan Berdasarkan Pernyataan Tuntutan Anwar mendakwa Pada 13 November lalu Muhammad Sanusi Telah memberi ucapan Kilihan raya Pada cerama Sebagai Menyokong Calon PN Bagi Parlimen Tambun Datu Sri Ahmad Faizal Azumu Dengan ratusan Pengunjung Menghadir cerama itu Dalam Dakwaan Anwar Ucapan dalam Cerama itu Telah diterbitkan Atau menyebabkan Penerbitan semula Dan disiarkan Secara siaran Langsung Di aplikasi Facebook Di bawah Nama Faizal Azumu Setakat Tarik Pemfailan Saman Akan Dikemukakan Pada 13 Februari ini Oke baiklah Sebelum saya meneruskan Isu yang tergempar Dan yang terhangat pada hari ini Mohon kiranya Yang baru saja Menerai channel ini Jangan lupa Bantu saya Tolong tekan Butang subscribe Dan bantu juga Saya ikan video ini Untuk rakan Dan keluarga anda Agar mereka tahu Perkembangan terkena Seseorang saya Yang akan saya Khususikan dalam channel ini Setiap hari Untuk anda semua Oke Disini saya akan Membacakan Sebab sedikit Berkaitan dengan Kesaman Anwar Yang Difailkan Baru-baru ini Oke Isu ini Info ini Saya dapat Dari Pak Arjindadeli Ianya berkata Sanusi Menggesahkan Langkah Membalas Penyataan Kes fitnah Yang dibuat Di Mahkamah Tinggi Alun Serta sebaik Sahaja Menerima Perintah Mahkamah Daripada Perdana Menteri Untuk rekod Sanusi diarah Menfailkan Pembelaan Terhadap Kesaman Berhubung Cepaan Pada Kempen Cerama Jelajah PNB Stambun Pada 13 November Tahun lalu Katanya Semalam Perintah Mahkamah Dipanggil Naratif Untuk Mengekalkan Momentum Anwar Bila dia Saman Lepas